Hai adik-adik, yuk kita bahas soal yang pastinya mudah ini. Adik-adik, pada soal ini kita diminta untuk menghitung operasi hitung campuran. Nah adik-adik, yuk kita ingat kembali tangga operasi hitung campuran. Jadi, pada operasi hitung campuran yang dikerjakan pertama kali itu adalah operasi di dalam tanda kurung. Kemudian yang kita kerjakan selanjutnya itu adalah operasi perkalian dan pembagian. Lalu yang terakhir adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian adik-adik, jangan lupa untuk operasi hitung campuran dikerjakannya dari kiri ke kanan ya. Oke, langsung saja yuk kita kerjakan untuk soal nomor 1. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk menghitung 217 ditambah 847 dikurangi 147 dibagi 100. Nah adik-adik, di sini operasi mana yang kita kerjakan lebih dulu? Iya betul, operasi yang di dalam kurung ya adik-adik. Jadi, kita hitung dulu 847 dikurangi 147. Nah, jadi 217-nya tetap. Sekarang kita hitung nih pengurangannya. 7 dikurang 7 itu sama dengan 0. 4 kurang 4 sama dengan 0. 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi, hasil operasi pengurangannya adalah 700. Nah, kemudian kita bagi dengan 100. Selanjutnya adik-adik, yang kita kerjakan operasi yang mana nih? Nah, di sini kan ada penjumlahan dan pembagian ya. Karena pembagian 1 tingkat di atas penjumlahan, jadi yang kita kerjakan lebih dulu itu yang pembagiannya ya. Nah, adik-adik, 700 dibagi 100 itu berapa ya? Pada 700 dan 100 itu ada 2 0 yang bisa saling menghilangkan jika dibagi. Nah, jadi pembagiannya sama saja dengan 7 bagi 1 adik-adik. 7 bagi 1 sama dengan 7 ya. Nah, jadi 217 ditambah dengan 7. Kita hitung yuk. 217 ditambah 7. 7 tambah 7 sama dengan 14. 4 kita taruh bawah, 1 kita simpan di samping. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tetap 2. Jadi adik-adik, untuk nomor 1, hasil perhitungannya adalah 224. Wah, akhirnya selesai nih adik-adik soal nomor 1. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tetap semangat ya adik-adik. Di soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung 613 dikurangi 113 dibagi 100 ditambah 425. Nah, adik-adik, di sini operasi yang kita kerjakan yang mana dulu? Iya betul, yang di dalam kurung ya, yaitu operasi pengurangan. Nah, sekarang kita kurangkan yuk. 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, jadi hasil pengurangannya adalah 500. Kemudian sisa operasinya kita tulis ya adik-adik. Nah, lalu setelah itu yang kita kerjakan yang mana dulu nih? Iya betul, yang pembagian ya. Nah, adik-adik, seperti tadi 500 dibagi 100 itu sama dengan 5 bagi 1. Jadi hasil pembagiannya sama dengan 5. Kemudian kita tambahkan dengan 425. Yuk kita hitung. 5 tambah 5 itu sama dengan 10. 0 kita taruh bawah, 1 kita simpan di samping. 2 tambah 1 sama dengan 3. 4 tetap 4. Jadi adik-adik, untuk nomor 2, hasil perhitungannya adalah 430. Wah adik-adik, akhirnya kedua soal ini selesai kita kerjakan. Adik-adik, tetap semangat belajar ya. Adik-adik, tetap semangat belajar. Adik-adik, tetap semangat belajar. Adik-adik, tetap semangat belajar. selamat menikmati